Intro Proses pengespalan ulang sirkuit Mandalika sempat terkendala hujan, lantas kapan perkiraan akan selesai? Mandalika Grand Prix Association atau MGPA memastikan pengespalan ulang sirkuit Mandalika akan rampung pada 27 Oktober 2022. Hal ini dikatakan oleh Direktur Utama MGPA Priyandi Satria pada Sabtu 22 Oktober 2022. Di saat yang bersamaan juga akan dilakukan pengecatan di Misano Curb dan di sepanjang sisi permukaan lintasan yang dibongkar, ucap Priyandi. Menurut Priyandi, berbeda dengan pengespalan ulang seusai tes pramusim MotoGP awal tahun 2022, pengespalan kali ini menyentuh seluruh tikungan sirkuit. Itulah sebabnya harus dibuatkan garis start dan box start yang baru. Hingga hari ini pekerja proyek melakukan pembersihan sisa-sisa pembongkaran aspal menggunakan alat penyemprot air bertekanan tinggi. Para pekerja memastikan agar aspal baru tersebut tidak tercampur dengan benda-benda asing yang dapat mempengaruhi kualitas aspal. Benda-benda asing yang sangat diwaspadai tersebut antara lain cecaran oli, bensin, debu, dan berbagai benda asing lainnya. Hingga kini hujan masih menjadi kendala saat proses pengespalan ulang sirkuit Mandalika. Hujan yang mengguyur kawasan sirkuit Mandalika menyebabkan proses track improvement sirkuit sempat tersendat. Namun MGPA memastikan akhir bulan Oktober track improvement sirkuit Mandalika tuntas. Tak hanya itu, Mandalika Grand Prix Association atau MGPA punya rencana yang menarik untuk para pecinta balap Indonesia di sirkuit Mandalika ke depannya. Hal ini dikarenakan MGPA sempat melakukan pertemuan dengan pengelola sirkuit Sentul untuk membahas kerjasama dengan sirkuit Mandalika ke depannya. Dengan adanya kerjasama tersebut, bakal sirkuit Mandalika bakal jadi lokasi gelaran ajang balap nasional seperti yang digelar di sirkuit Sentul. MGPA juga mengatakan tidak ada salahnya jika pengelolaan sirkuit Mandalika mencontoh apa yang sudah dilakukan di sirkuit Sentul. Sehingga, dengan adanya wacona tadi, MGPA akan melakukan kunjungan ke sirkuit Sentul untuk membahasnya lebih lanjut. Terlebih, ada banyak pihak manajemen MGPA yang masih belum berkunjung ke event balap yang digelar di sirkuit Sentul. Direktur utama MGPA menyebutkan banyak nilai-nilai yang bisa dipetik ketika belajar dari sirkuit Sentul. Terima kasih telah menonton!